Seorang pria berinisial RAD, 30, tidak bisa mengelak saat polisi dari Satres Krim Polsek Muara Badak membekuknya, pada Kamis, 28 Maret 2024, dini hari. Satu poket sabu seberat 7,53 gram jadi alat bukti. Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumbanto Bing melalui Kapolsek Muara Badak AKP Gatot Siswanto mengungkapkan, tersangka merupakan warga Muara Badak yang sudah masuk list operasi. Tersangka kemudian ditangkap saat petugas mendapatkan informasi yang bersangkutan, di Tengarai akan melakukan transaksi dengan seseorang di Jalan Bada 16, RT2, Desa Gas Alam. Setelah sempat diintai beberapa saat, RAD dibekuk tanpa perlawanan. Gerak-geriknya mencurigakan. Kami amankan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan satu klip narkoba jenis sabu-sabu, kata Gatot. Narkoba tersebut disembunyikan tersangka di dalam kotak rokok, dibungkus dengan dua lembar tisu. Untuk kepentingan penyelidikan, tersangka kini sudah diamankan di Mapolsek Muara Badak. Dengan barang bukti tersebut, kemudian polisi juga menyita satu telepon genggam dan satu unit motor metik dengan nomor polisi KTKT 3958B. Menurut Gatot, tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat 1 atau Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotik. Ancaman penjara maksimal 20 tahun, pungkasnya.